Kepala BKD NTB Fatur Rahman menegaskan, jika pemerintah NTB dan kabupaten kota yang belum mengumumkan para CPNS yang lolos administrasi, secara serentak akan diumumkan pada tanggal 21 Desember 2019 mendatang. Namun, pemerintah juga memberikan 3 hari masa sanggah bagi para pelamar dan 7 hari masa jawaban sanggahan agar para peserta mendapatkan informasi jelas terkait dengan persyaratan administrasi yang tidak memenuhi persyaratan atau TMS. Dirinya mengakui masa sanggah diberikan oleh pemerintah agar para peserta bisa mengklarifikasi persyaratan yang tidak memenuhi syarat tersebut, namun yang rasional dan bukan sanggahan di luar dari persoalan administrasi. Jadi tahapan ini kan tetap berlaku, sehingga nanti pada saat 21 Desember keumuman itu akan ada langsung masa sanggah 3 hari, kemudian 7 hari untuk jawaban sanggah dari apa yang didapat, kemudian nanti ada pengumuman tahap kedua, ada perbaikan ketika itu masa sanggahnya diterima. Hal ini juga kenapa kita lakukan ini untuk mengurangi masa sanggah sebenarnya kan, sehingga ada pun juga kejelasan dari informasi yang disampaikan terhadap apa yang membuat mereka TMS. Rituan TV 9, Mataram. Rituan TV 9, Mataram.